Halo Sobat Ilmuwan Muda, bertemu lagi di channel kesayangan Anda, Ilmuwan Muda. Bersama saya, Nabila Aswafauziah, akan mengupas tentang mengenai tips and trik membuat esai. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Selamat menyaksikan! Oke teman-teman, apa sih itu esai? Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini dari seorang penulis. Esai juga di dalamnya itu terdapat opini atau pandangan atau ekspresi dari seorang penulis tentang sesuatu hal yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di masyarakat. Tips and trik menulis esai. Yang pertama, kita harus memahami hal atau sesuatu yang akan kita bahas dalam esai kita. Yang kedua, setelah kita mengetahui apa yang akan kita bahas, misalnya kita mau membahas mengenai perekonomian Indonesia, kita bisa memulai dengan pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang informasi-informasi yang akan kita bahas. Yang kedua, kita bisa menulis isi, di mana isi itu menyajikan informasi atau menyajikan seluruh informasi yang akan kita bahas pada esai yang akan kita buat. Yang ketiga, bagian akhir, di mana pada bagian akhir ini kita bisa menyebutkan kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu bisa kita dapatkan melalui ide pokok atau ringkasan dari isi materi dan juga bisa menambahkan observasi-observasi lainnya. Yang selanjutnya, tips and trik presentasi dalam esai. Yang pertama, pahami dan kaji lebih dalam mengenai esai yang dibuat. Bisa persiapan membaca atau mencari informasi-informasi terbaru di Google atau media sosial lainnya. Yang kedua, yakni menyiapkan beberapa jawaban mungkin nantinya akan ditanyakan oleh tim penguji. Yang ketiga, yakni tenang. Tenang di sini, mungkin sebelum presentasi, kalian bisa tarik nafas terlebih dahulu, mempersiapkan apa yang akan kalian baca dan jangan grogi. Tetap santai dan enjoy dan berpikir positif, jangan takut salah. Yang terakhir, yakni fokus. Fokus mempersiapkan apa yang akan kalian sampaikan atau presentasikan. Mungkin dengan menyiapkan maskah atau skrip yang akan kalian gunakan. Kalian baca atau hafalkan ketika presentasi di depan tim penguji. Kemudian, kalian bisa fokus ketika sedang ditanya oleh para tim penguji. Agar kalian bisa menjawabnya dengan profesional dan tepat. Yang terakhir, untuk memotivasi teman-teman agar semangat menulis esai, ada sedikit kutipan dari seseorang, yakni Bill Cosby. Dalam meraih kesuksesan, kemauan Anda harus lebih besar dari ketakutan akan kegagalan. Dalam artian, kalian jangan takut untuk mencoba, jangan ragu untuk memulai. Bila kalian takut untuk mencoba atau ragu untuk memulai, maka kalian akan sulit bergerak dan akan ketinggalan oleh teman-teman kalian yang mungkin sudah berhasil melawan ketakutan tersebut. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Mulailah melangkah dari sekarang, jangan takut kegagalan, dan raihlah kesuksesan. Oke, Sobat Ilmuwan Muda, itu tadi sharing mengenai tips and trik membuat esai. Jika kalian bingung, kepo, atau mau ada yang ditanyakan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, atau bisa DM ke akun pribadi saya, at nabilah underscore asfafa. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Oke, sekian. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Sekian, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Oke. Yeay, alhamdulillah. Yang ketiga, yakni bagian akhir. Yang ketiga, yakni bagian akhir. Menyajikan seluruh informasi. Yang ketiga, yakni bagian akhir. Di mana, pada bagian akhir ini, kita bisa menyebutkan kesimpulan-kesimpulan yang ada pada... Di mana, pada bagian akhir ini, kita bisa menyebutkan kesimpulan. Biasanya, kesimpulan itu bisa kita dapatkan melalui ide pokok, atau ringkasan dari isi materi, dan juga bisa menambahkan observasi-observasi lainnya. Oke, sudah. Tips menulis isi, ada berapa? Tiga tadi? Empat. Oh, empat. Yang selanjutnya, tips and trick presentasi dalam isi. Yang pertama, pahami dan kaji lebih dalam mengenai esai yang dibuat. Bisa persiapan membaca, atau mengkaji lebih dalam, atau mencari informasi-informasi terbaru di Google atau media sosial lainnya. Yang kedua, yakni menyiapkan beberapa jawaban yang nantinya mungkin akan... mungkin nantinya akan ditanyakan oleh tim penguji. Yang ketiga, yakni tenang. Tenang di sini, mungkin sebelum presentasi, kalian bisa tarik nafas terlebih dahulu, mempersiapkan apa yang akan kalian baca, dan jangan grogi. Tetap like, like, and share. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, agar lebih bermanfaat. Sekian, salam dari kami. Oke, sekian. Oke, sekian. Salam dari kami. Salam semua nunggu. Oke. Yeay, alhamdulillah. Yang ketiga, yakni bagian akhir. Menyajikan. Yang ketiga, yakni bagian akhir. Menyajikan seluruh informasi. Yang ketiga, yakni bagian akhir. Di mana pada bagian akhir ini kita bisa menyebutkan kesimpulan-kesimpulan yang ada pada bagian akhir ini kita bisa menyebutkan kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu bisa kita dapatkan melalui ide pokok atau lingkasan dari isi materi dan juga bisa menambahkan observasi-observasi lainnya. Tips menyebutkan kesimpulan yang ada berapa? Ada berapa? Tiga tadi? Empat. Oh, empat. Yang selanjutnya di entry presentasi dalam esai. Yang pertama, fahami dan kaji lebih dalam mengenai esai yang dikuat. Kesimpulan siapan membaca atau mengkaji lebih dalam. Atau mencari informasi informasi terbaru di Google atau media sosial lainnya. Yang kedua, yakni menyiapkan beberapa jawaban yang nantinya mungkin akan ditunjukkan oleh tim penguji. Yang ketiga, yakni tenang. Tenang di sini, mungkin sebelum presentasi, kalian bisa tarik nafas terlebih dahulu, Dan jangan blogi tetap.